Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial design gratis asasstudio.org Pada materi yang kelima, kita mau mempelajari tentang rekod Sebelumnya, Anda lihat soundcard, disitu ada sekitar 3, ada yang 5 Disitu ada input yang meliputi dari microphone, line in Sedangkan output, itu ada output 1, output 2 Jika kita mau memasukkan audio yang alatnya pakai microphone Kita harus memberikan input ke microphone Atau jika kita mau memasukkan audio dari origin gitar alat musik yang lain Anda bisa masuk di line in Disini ada gambar soundcard Lalu setelah itu, Anda pergi ke audio control Di bagian kanan bawah, itu ada gambar speaker Yang bertuliskan volume, Anda bisa mengklik 2 kali Maka akan muncul semacam ini Dan disini Anda masuk ke option, properties Dan disini Anda aktifkan recording Setelah Anda aktifkan recording, disini ada banyak pilihan Mana yang akan kita keluarkan Pilihan yang ada disini, sesuai dengan soundcard yang kita gunakan pada komputer Saya tekan OK disini Pada bagian recording control, disini ada microphone line in Would you hear me this scene? Dan jika kita mau memasukkan audio lewat microphone Kita harus mengaktifkan disini Kita seleksi bagian sini, di bagian microphone Sementara itu, jika kita ingin memasukkan dari alat musik Kita harus men-select bagian line in Setelah semuanya siap, disoundcard sudah kita masukkan Jack pada input yang kita inginkan Lalu disini sudah kita setting sesuai dengan input yang sudah kita masukkan disoundcard Kita tutup, lalu kita bisa merekod Contohnya seperti ini Di soundar 1, kita perlu mengaktifkan R pada bagian track audio Otomatis suara saya sudah masuk Kalau saya ngomong, disini sudah ada detektor suara yang masuk Saya tinggal mem-play di bagian record Halo, testing, testing Saat kita stop, maka dia akan membentuk grafik audio Halo, testing, satu-satu testing Asha studio, pusat tutorial desain gratis Sekarang kita lanjutkan di bagian editing Kita bisa mengaktifkan salah satu track yang kita inginkan untuk dimasukkan instrumen Lalu kita pilih kursor ke awal Kita aktif di audio 2 Kita kembalikan kursor di titik awal Lalu kita file dan import audio Kita pilih instrumen yang kita inginkan Kita bisa memotong bagian audio yang tidak kita inginkan Dengan cara mendrag Seperti pada contoh Dan disini kita bisa mematikan snap to grid Untuk memindah bagian audio tepat di yang kita inginkan Di bagian kanan bawah itu ada snap to grid Kita bisa mematikan dengan hanya mengklik Kita bisa mematikan dan menghidupkannya lagi Terima kasih telah menonton Di audio 1 saya mau memindah ke belakang sekitar bar 12 Dan disitu saya mau memotong menjadi 2 bagian Kita menyeleksi pada bagian di atas yang bernomor di bagian bar Lalu kita menseleksi area mana yang akan kita seleksi Kita klik pada audio 1 Maka tersipta garis hitam semacam itu Lalu kita bisa menekan delete pada keyboard Otomatis audio kita sudah terpisah menjadi 2 Di bagian depan dan belakang Di audio 2 Saya mau mengatur volumenya Sehingga jika vokal mulai muncul Instrumen musik Volumenya kita minimkan Oke kita klik kanan pada audio 2 Lalu kita pilih envelope Create envelope Dan kita pilih volume Lalu kita bikin point-point seperti itu Lalu kita pilih point yang berada di tengah Lalu kita turunkan Otomatis kalau kita putar Kita memiliki audio pada instrumen Yang melemah saat vokal mulai muncul Lalu testing satu satu testing Dengan cara yang sama pada audio 1 Kita memotong audio 2 Dan kita delete bagian paling belakang Lalu di bagian paling belakang yang tersisa Kita buat feed out Kita buat 2 point lagi di volume envelope Lalu kita turunkan Di bagian point paling belakang Lalu testing satu satu testing Sekarang saya mau menambahkan Satu audio track lagi dengan mengklik kanan Lalu kita pilih insert audio track Lalu kita tentukan kursor Dimana awal audio akan kita import Lalu kita kembali ke file Import audio dan kita pilih instrumen Disini saya mau membuat feed in Dengan cara hanya mendrag di bagian atas Kiri di audio track yang bersangkutan Terima kasih telah menonton! 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 Dan sekarang saya mau mendupliking track 3 Sekarang saya mau mengklon Menduplikit track 3 Saya bisa mengklik kanan di area track 3 Dan pilih klon track maka akan tercipta track 4 dengan isi yang sama persis dengan track 3 saya bisa menempatkan track 4 pada tempat yang saya inginkan lalu kita bisa memotong area sekitar vokal disitu saya memotong dan di track 4 saya kecilkan volumenya nasa studio pusat tutorial desain gratis nasa studio pusat tutorial desain gratis pada audio di track 3 saya mau memotong bagian belakang kita menyeleksi lalu tekan delete dan seleksi bagian belakang tekan delete lagi dan di track 3 saya mau mengimport satu instrumen lagi dan disini saya mengatur fit in dan fit out lalu menyisih langkan bagian audio seperti pada ilustrasi ini sekarang saya sudah berada di sonar 8 dan disini saya sudah membuat project baru dan disini saya mau mengimport semua audio dari file yang saya butuhkan saya langsung mengimport semuanya disini maka langsung dia masuk pada satu track kita bisa memindahkan beberapa audio yang kita inginkan yang berbeda-beda ya ke masing-masing track dan perlu diingat jangan sampai masuk ke track yang berupa MIDI karena track audio ini akan tidak bisa diputar saya menambahkan satu track lagi untuk saya tempatkan vokal dan pada track 2 saya memberikan envelope dengan cara yang sama pada sonar 1 untuk menematkan vokal ke tempat yang kita inginkan kita bisa mematikan snap to grid pada sonar 8 ada di sekitar sini ada di bagian atas setelah kita mematikan snap to grid maka akan bisa kita tempatkan sesuai dengan keinginan kita untuk memotong kita hanya perlu mengaktifkan split track disitu ada tool yang bergambar gunting anda bisa mengaktifkan lalu klik di bagian yang anda ingin untuk dipotong dan di track 2 saya juga mau memotong lalu memberikan fade out dengan memberikan envelope lagi kita juga bisa mengatur seperti pada gambar kita bisa menambahkan track lagi kita bisa aktifkan solo untuk bisa terdengar di komputer kita lalu kita atur sedemikian rupa kita letakkan track-track pada bagian-bagian pada waktu yang sudah kita tentukan dan sekian tutorial pada bagian kelima yaitu record dan editing pada audio track kita berjumpa lagi di tutorial berikutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton